Dan juga kurikulum merdeka yang sangat membantu industri bisa berpaksudnya. Kedua, mengenai KM yang tadi kau bilang mengenai kebutuhan. Jadi Pak, harus orang-orang itu. Instinknya setiap kementerian atau project leader untuk fokasi adalah, Oke, kita ada project di situ. Langsung saya ditampun, bangunin politeknik, bangunin HRK. Selalu itu reaksinya. Dan itu reaksinya normal. Tapi, kami sudah melakukan perkajian. Sebenarnya, ada berbagai macam alternatif yang mungkin jauh lebih optimal. Kami ngitung-ngitung misalnya. Daripada membangun suatu institusi baru. Yang kemungkinan suksesnya juga aktif. Seperti kita tahu, membangun suatu baru itu selalu responnya jauh lebih besar dari baru-baru. Kita dengan sangat mudah bisa membiarkan siswakan. Untuk pindah ke kampung sebelah atau ke kota sebelah. Untuk mereka rumah yang buat. Dan masuk ke SMP yang jauh lebih. Dan sudah terpercaya. Selalu berus. Baru dikembalikan. Jadi ada berbagai macam alternatif. Di mana kita tidak harus bangun sekolah. Kita bisa biarkan siswain saja itu anak-anak. Dan itu lebih efisien. Buat kita melakukan. Tanpa ada resiko. Kemunggu lama. Kita hanya 10,5 tahun lagi di sini. Kemunggu lama. Kemungguan bisa berlopsi. Bisa kemungkinan scale. Kemungkinan kegadaan tinggi. Jadi itu mungkin satu poin. Belum itu. Mungkin aja kita akan bangun sekolah. Jadi contohnya di KM. Kita sudah menemukan. Kita pasti akan bikin satu sekolah yang lebih. Yang besar. Ya HDSM.